Hai guys welcome back to VTV channel kali ini kita akan membahas tentang microblading part 2 Oke kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari microblading guys Oke untuk kelebihannya sendiri yang pertama yang sudah saya sejelaskan di part pertama yaitu cocok banget buat kalian yang masih pemula Jadi yang masih belajar sulam alis gitu ya Jadi pertama pasti kalau pemula itu masih kaku gitu kan ya waktu pegang alatnya mesinnya gitu kan Jadi kalau misalnya kalian langsung pakai menggunakan mesin digital seperti ini pasti melewet-melewet gitu ya bahasa Surabayanya ya Mencong-mencong seperti itu Tapi kalau pakai ini dia lebih lurus karena kamu kendalikan sendiri dengan tekananmu dengan tanganmu sendiri Sedangkan ini ya walaupun pakai tangan kita sendiri ya tapi kan juga dikendalikan karena ada getaran ya dari mesin digitalnya ini gitu Oke kelebihan yang kedua adalah karena menggunakan alat manual ini kita atur dengan tangan kita Jadi itu garisnya tuh bisa jadi lebih halus dan mungkin lebih stabil gitu ya untuk tangan para pemula gitu ya Barusan belajar sulam alis Nah karena pergerakannya movementnya itu lebih kayak lurus gitu guys dan tidak ada getaran gitu ya Nah sedangkan kelemahannya nih ya karena kita tangan pemula ini masih belum stabil Biasanya kalian itu paling susah untuk mengatur kedalamannya Jadi feeling oke segini sudah cukup gitu ya oke segini aku sudah pas nggak terlalu dalam nggak terlalu Ngambang gitu ya itu yang agak susah feeling itu kalian harus belajar harus istilahnya praktek terus gitu ya di practice skin gitu di latex seperti ini Juga belajar di model gitu ya sebelum kita praktek ke klien asli gitu ya jadi jangan sembarangan Karena ini kulit orang guys ya jadi jangan coba-coba gitu jadi harus bener kalian itu latihan yang bener Stabilin tangan kalian dulu baru praktek ke orang langsung gitu ya maksudnya ke klien asli gitu jadi jangan coba-coba Nah kelemahan yang lainnya gitu ya jadi lebih cepat luka dan berdarah karena kalian tuh susah tau kedalamannya yang pas gitu ya Dan lebih intinya kayak lebih kulit tuh kayak lebih mudah sobek gitu ya nanti aku akan tunjukin gitu ya perbedaannya langsung di kulit seperti ini Kalau kalian menggunakan art manual maupun mesin Dan kadang kalau misalnya sudah luka gitu ya kulitnya sudah luka awal itu biasanya tinta tuh susah masuk Kenapa? Karena tinta yang masuk itu didorong oleh darah keluar gitu ya oleh darah Menceli sedikit Darah atau cairan limfel atau kayak misalnya kalian kalau luka tuh kan biasanya ada kayak getah pening gitu ya cairan-cairan Cairan yang kayak istilahnya cairan tipis-tipis gitu ya itu yang bisa membuat pigment kalian tuh maksudnya gak bisa stabil gitu Nah lanjut ya karena berdarah karena luka gitu ya kulitnya jadi trauma dan kekurangannya yang ketiga yaitu lebih berkerak Dan hasil peel offnya itu kurang maksimal Nah maka dari itu yang aku sering sebutin ke kalian Kenapa abis sulam keliatan seratnya tapi pas sulam setelah lupas kok hilang seratnya Nah itu salah satunya yaitu karena kulitnya itu berdarah atau kulitnya itu banyak mengeluarkan cairan limfel gitu Akhirnya pigment yang masuk didorong oleh darah atau cairan itu keluar sehingga hasilnya gak bisa maksimal Oke seperti itu Kalau tadi kita bicara tentang alat manual atau microblading sekarang kita akan bicara tentang teknik mesin ini yang sekarang sudah berevolusi Berevolusi menjadi teknik mesin digital Ya saya sendiri pun juga pakai ini ya guys ya karena yaitu kelebihannya banyak banget Selain bisa untuk semua jenis kulit lebih tidak membuat kulit itu trauma tidak luka gitu ya dan hasilnya itu lebih maksimal Dalam satu kali pengerjaan nah kekurangannya sendiri sebenarnya kalau kebalikan dari microblading sih Karena ini lebih susah jadi membutuhkan tangan yang stabil ini susah untuk latihannya jadi kalian harus ke ekstra gitu ya untuk latihan Oh setiap hari gitu harus mau istilahnya menstabilkan tangannya gitu ya nggak bisa satu dua kali kalian langsung jadi profesional tuh nggak bisa Karena seprofesionalnya kita kita butuh praktek gitu ya practice makes perfect jadi Yaitu kelemahannya hanya itu aja sih kalau menurutku di teknik yang menggunakan digital mesin ini Oke lanjut selanjutnya kita akan melihat gimana sih proses kalau misalnya kita menggunakan dua alat ini kita praktek langsung di practice skin Oke guys jadi ini adalah proses sulam menggunakan teknik microblading atau teknik manual Jadi untuk kecepatan kedalamannya tekanannya semuanya itu menggunakan tangan kita ya nggak ada mesin nggak ada adaptor Jadi bener-bener tangan kita jadi kalau nggak stabil hati-hati dia terlalu tekan dan terlalu dalam membuat kulit jadi cepat luka dan berdarah Sedangkan ini adalah teknik menggunakan digital machine ya kalian bisa lihat prosesnya tuh kayak ada mesin adaptornya ada portable mesinnya juga dan caranya tuh kayak digeter-getar gitu loh guys jadi kelihatan lebih light ya tapi yang susah itu menstabilkan tangannya guys jadi hati-hati waktu menggunakan teknik mesin ini juga harus dibutuhkan tangan yang stabil Nah kalian bisa lihat di sini teknik menggunakan microblading itu cepat sobek ya jadi kalian bisa lihat Kulitnya yang ada di kulit ini kalau kalian terlalu tekan jadi cepat berdarah bisa membuat kulit lebih cepat sobek atau trauma Sedangkan menggunakan digital machine lihat ya kulitnya tampak lebih nggak terlalu trauma tidak terlalu luka dan tidak terlalu sobek Oke guys jadi itu semua adalah kelebihan dan kekurangan dari teknik microblading jadi sebenarnya bagus mana Kalian sesuaikan aja dengan preference kalian masing-masing karena setiap bro artis tuh punya style masing-masing ya jadi kalian aja yang memilih gitu mau yang teknik apa gitu ya Nah jangan lupa subscribe like dan comment channel ini guys dan see on next video permanent makeup video lainnya bye 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 bye